Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Jody Wai Channel pada kali ini saya sedang berada di area terminal Jati Kudus terminalnya ya itu terminalnya saya mau ke Semarang mau pulang pulangnya ke Solo nanti lanjut lagi nah kalau bis bumel Semarang Lasem itu kan ngetemnya disitu tuh jadi kita kesitu aja langsung ini panas banget ya wah itu ada Nusantara coklat tapi sebelumnya saya mau ngecas dulu soalnya baterainya udah menipis baterainya udah menipis oke ini panas banget sebelumnya jangan lupa di subscribe like share dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan informasi dari channel ini wis ngono wae marhaban ya ramadhan nah ini yang terparkir nusantara k1588bk terparkir disini cuma penumpangnya masih kuosong pol 1525 ya tadi disana juga ada ika aja ya oke ini gak tau penumpang dari mana ini penumpang mana aja mungkin ya semarang juga mungkin nah ini yang terparkir ada nusantara livery kuning hijau dengan nopol k1588bk ya ini ini sepertinya ya kurang lebih sama sama yang tadi cuma beda livery aja ya ini tadi udah berangkat sekitar jam 11 kurang lah jam 11 kurang udah berangkat ini yang notol ini ya yang hijau kuning itu kayaknya ya 1525 juga mau ngincer skaninya tapi ya kayaknya inilah hmm kelamaan lah mungkin karena ini selahnya juga panjang banget gak kayak dulu dulu itu selahnya bisa 10 menit 15 menit paling gak ya dan dulu tarifnya masih 10 ribu gak tau kalau sekarang berapa ya efek pandemi kopet ini pemain di jalur ini juga ada sumber laras terus ada ika jaya nah semuanya juga alhamdulillah saya pernah naikin semua yang skaninya juga nusantara yang putri miciko terus yang bubblegum terus yang dino juga hino akalapan jetbus hd juga sering itu dulu kan banyak tuh yang kuler-kuler terus kalau sumber laures terus ada ika jaya macem-macem pokoknya disini itu ya langsung juga pernah yang ngasih gantung kudus matahari itu pernah naik saya terus ada adi mulia pernah naik dari sini juga dulu sampai kudus ada yang sampai kudus terus apalagi ya banyak banget pokoknya hampir semuanya udah pernah ya semuanya lah semuanya PO yang melayani jalur ini dan tiketnya atau karcisnya itu saya koleksi di rumah jadi saya punya koleksi karcis itu sampai se kerdus gitu ya terus harum ya harum juga pernah yang ATB terus yang bis yang dinaikin sama mas Nugroho Febiyanto yang apa ya terjadi problematika itu saya juga pernah naik sebelum mas Nugroho naik mungkin ya dulu pernah naik itu soalnya yang warna kuning itu saya pernah naik juga cuma dulu itu belum aktif di Youtube jadinya sangat disayangkan banyak yang tidak ter berdokumentasi sudah langsung aja kita capcus disana naikin mumpung depannya masih kosong ini bisnya ya K1588EK Nusantara akhir ini hijau kuning seger kita lihat belakangnya kayak gimana nah ini Travego belakangnya smile 1525 enggak ya pak 1525 nih masih ada bekas toiletnya bekas malam berarti pak malam terus patas oh malam terus patas terus bumel turun turun ini Nusantara 1525 ini kita langsung naik aja asamit ke asamit 1 1 bahagian 5 com 2 Ilk 1 2 3 2 3 selamat menikmati 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 Jalan baru tegal kalungan, tegal kalungan Jogja, Jogjai, apa tegal, tegal Jogja, 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 A glorious Terimakasih, terimakasih 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 Kita sudah tiba di terminal bus Perboyo, depannya ya, depan RSI jadinya, karena muter di sini nggak bisa langsung kanan. Ini, tapi yang memang lebih aman di sini sih, asal kita jelas mau ke mana dan tahu tarif kalau ditanya, karena Terboyo itu terminal paling jahat, nah itu Nusantara-nya, oke terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you in a way, ghosty, hari yanto.